Intro Puluhan mahasiswa seterata dua program studi magister manajemen Universitas Indo-Global Mandiri mengikuti pelaksanaan test of English as a foreign language. Pelaksanaan ini merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa sebelum mendapatkan gelar S2 mereka di kampus universitas IGM. Menurut Kaprodi Magister Manajemen, Tin Yustini, setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan S2 di UIGM diwajibkan untuk mengikuti tes dan mendapatkan nilai tufel 500. yakni Angkatan 2017 dan Angkatan 2018. Bahkan persyaratan untuk mengikuti tufel ini sudah tertuang dalam surat keputusan rektor Universitas Indo-Global Mandiri. Ini merupakan persyaratan yang harus diikuti oleh mahasiswa dan sudah dimasukkan di dalam SK rektor ya. Jadi sudah di-SK-kan oleh rektor bahwa setiap mahasiswa yang akan lulus dari program magister manajemen ini harus mampu bersaing. Nah untuk mampu bersaing setidak-tidaknya mereka harus menguasai salah satu bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Menurutnya, dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik, setiap pelulusan S2 MM Universitas IGM dapat mengetahui sejauh mana kompetensi mereka menggunakan bahasa internasional tersebut. Dirinya juga menyebut jika sertifikat tufel yang akan didapatkan oleh setiap mahasiswa S2 MM dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang dimiliki oleh IGM sendiri. Salah satu peserta tes tufel mahasiswa S2 magister manajemen, Ilham Jauhari, mengaku jika perasaan gugup tersebut masih menjadi kendala saat mengikuti tes, meski sudah pernah mengalami beberapa kali tes. Dirinya juga menilai pelaksanaan tufel yang digelar S2 magister manajemen Universitas IGM ini pun cukup baik dan berkualitas. Bahkan, meski ini kewajiban yang harus dilalui untuk memenuhi persyaratan kelulusan, dirinya mengaku tufel ini menjadi alat ukur sejauh mana kemampuan dirinya berbahasa Inggris. Yang pasti, dengan mengikuti tes tufel ini, kami secara pribadi dapat mengukur kemampuan bahasa Inggris kami sudah sampai sejauh mana.